Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo my friends Welcome back to my videos learning How are you today? I hope all of you fine and may Allah always protect us Save us wherever and whenever we are Ok my friends Today we will learn speaking about expression for permission part 2 Teman-teman masih ingat gak bahwa di minggu lalu kita belajar tentang asking for permission Nah untuk minggu ini kita akan belajar tentang response of asking for permission Jadi bagaimana sih response atau jawaban kita ketika seseorang itu meminta izin kepada kita Mari kita lihat ya Dalam asking permission kita bisa bilang can I, could I, my I, do you mind if I, dan would you mind if I Masih ingat ya Nah ternyata untuk menjawabnya itu juga berbeda nih teman-teman Jika asking permissionnya berupa can I, could I, atau my I, maka untuk menjawabnya adalah Jika teman-teman itu menerima izin dari orang tersebut Atau kita kenal dengan granting permission yang artinya adalah menerima Maka bisa menjawabnya dengan sure, of course, certainly, by all means Yes, you can Yes, you could Yes, you may Sedangkan jika teman-teman ingin rejecting permission atau menolak izin dari orang tersebut Maka teman-teman bisa menggunakan ungkapan seperti ini No, you can't No, you couldn't No, you may not I don't think so I would rather you didn't Sedangkan untuk asking permission yang Would you mind if I Do you mind if I Itu untuk menjawabnya berbeda sekali dengan asking permission yang tadi ya Kalau teman-teman masih ingat Would you mind if I Dan do you mind if I Itu artinya adalah Apakah kamu keberatan jika saya Maka untuk menerimanya Kita menggunakan No, I wouldn't mind No, I don't mind Of course not Not at all Go ahead Kalau kita artikan itu adalah bukan Oh, jangan Nggak Tapi Oh, tidak Tidak apa-apa kok Saya tidak keberatan Oke Tapi Kalau untuk menolak Atau rejecting permission Dari asking permission yang Would you mind if I Dan do you mind if I Teman-teman bisa menggunakan You must not do it You aren't supposed to do that Yang artinya adalah Saya menolak Kamu harusnya tuh Nggak melakukan seperti itu Gitu ya teman-teman Oke You can practice it By yourself at home Semoga bermanfaat Materi speaking hari ini See you next video Stay healthy Stay safe And don't be lazy To learn at home Keep your chin up everyone Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh